Saudara, calon wakil Presiden nomor urut 1 Mohaimin Iskandar ingin bertemu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal hilirisasi industri tambang nikel. Menurut Mohaimin, pemerintah menguras cadangan nikel sehingga membuat harga nikel anjlok dan cadangannya tinggal 15 tahun lagi. Pemerintah seharusnya mengelola nikel dengan memperhatikan keadilan antargenerasi. Sebelumnya, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan meminta calon wakil Presiden nomor urut 1 Mohaimin Iskandar langsung melihat proses hilirisasi nikel di Indonesia. Luhut meruding, Caimin melakukan kebohongan publik perihal hilirisasi nikel di Indonesia. Saya hari-hari ini mau ketemu Pak Luhut Datanya mau ngadu data Mau ngadu data, apakah benar jumlah tambang-tambang kita masalah dan magorot yang gak imbang Jangan ngerti masalah itu magorot gak? Jangan-jangan, aku gak ngerti. Jangan-jangan, aku gak ngerti. selamat menikmati